Apalagi kalau bisa olahraga ya, harus mandi. Kalau kita mencadikan, kalau berikut ini tentang adrenalin. Nah, bagi Anda pecinta olahraga yang memicu adrenalin, ada wakeboarding yang layak untuk dicoba. Tak perlu jauh-jauh ke laut atau ke danau untuk menikmatinya, karena sebuah taman wisata di Jakarta Utara siap menantang Anda. Hari ini cerah sekali, waktu yang tepat untuk berekreasi daripada sekadar berenang di pantai atau kolam renang, saya akan ajak Anda untuk mencoba sesuatu yang lebih menyenangkan, yaitu olahraga air. Olahraga air yang satu ini namanya wakeboarding. Seperti apa sih wakeboarding itu? Yuk kita lihat. Ingin menghabiskan akhir pekan dengan mengunci nyali? Mari meluncur di atas air. Wahana wisata satu ini siap pacu adrenalin bagi para pecinta tantangan. Terletak di Danau Monumen, Taman Impian Jaya Anjol, Jakarta Utara, Epic Cable Park tawarkan wahana olahraga air yang menggabungkan olahraga surfing dan skateboarding. Di Indonesia, olahraga air ini tergolong baru. Namun sebenarnya, wakeboarding sudah populer di berbagai negara. Seperti ini sangat populer di Eropa, Amerika, Australia, juga di Amerika, Amerika, Asia, Asia, Singapura, Filipina, Thailand. Seperti ini sangat populer. Tapi di Indonesia, ini adalah sebuah 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 sebuah. Hari ini, kita ada beberapa pemain lokal yang bermain, dan mereka memiliki intresi dengan sebuah 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 sebuah. Agar bisa meluncur di atas air dengan mulus, harus pandai menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri di atas papan selancar. Bagi pemula, bisa mencoba kneeboarding lebih dulu. Dengan posisi berlutut, maka akan lebih mudah mencapai keseimbangan saat berselancar. Agar lebih mudah dipelajari, sebagai permulaan saya mencoba kneeboarding Jika wakeboarding bertumpu pada kedua kaki, maka kneeboarding bertumpu pada lutut Walau termasuk olahraga ekstrim, wakeboarding tergolong aman Jaket pelampung dan helm merupakan perlengkapan yang harus dipakai dalam permainan ini Tak lupa para instruktur yang siap memberi arahan cara bermain aman bagi pengunjung Tak mudah agar dapat mencapai keseimbangan di atas papan selancar bagi pemula Harus rela berbasah-basahan dan terjatuh di danau Tapi setelah berkali-kali mencoba, akhirnya saya bisa juga meluncur dengan berdiri di atas lutut Pemain yang sudah mahir dapat melakukan berbagai atraksi meluncur di antara papan-papan rintangan Lintasannya pun lebih variatif, yaitu dengan mengitari danau Wahana wisata air yang diresmikan sejak Agustus 2012 ini biasanya dipadati oleh pengunjung setiap akhir pekan Mayoritas pengunjung adalah wisatawan asing yang sudah mahir bermain wakeboarding Kesulitannya basically untuk bisa ada di atas air dan gak jatuh ya Terus kalau enaknya, saya memang suka air, jadi apa aja yang olahraga bisa dilakukan di atas air, saya agak-agak pengen coba Untuk menguji adrenalin lewat olahraga ini, berbagai paket harga yang ditawarkan Mulai dari kelas pemula dengan kisaran tarif Rp125.000 hingga Rp300.000 Sampai kelas profesional dengan kisaran tarif Rp180.000 sampai Rp500.000 Wakeboarding biasa dilakukan di danau atau perairan laut yang tenang Biasanya dalam wakeboarding, perahu mesin dibutuhkan untuk menarik pemain saat berselancar Namun karena biayanya cukup mahal, disini permainan dilakukan dengan menarik tali yang tersambung pada kabel panjang di atas danau Sehingga lebih hemat biaya dan ramah lingkungan Prima Sabrina, Diavani Febrian melaporkan untuk NET